selamat menikmati dan menampung bahan organik sebagai sumber hara bagi tanaman kopi hal yang harus diperhatikan adalah jarak antara lubang rorak dan tanaman kopi dianjurkan jarak antara lubang rorak dan tanaman kopi disesuaikan dengan tajuk ataupun cabang tanaman kopi sebagai patokannya ya teman-teman ada pun hal lain dalam pembuatan lubang rorak yaitu yang pertama panjang lubang rorak kurang lebih 60-100 cm yang kedua lebar lubang rorak kurang lebih 40 cm dan yang ketiga kedalaman lubang rorak kurang lebih 40 cm jadi itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan ya teman-teman ini merupakan contoh pembuatan lubang rorak ya teman-teman setelah penggalian lubang rorak ini selesai lubang rorak itu diisi dengan rumput ataupun daunan kering yang ada di sekitar kebun tanpa harus menutup kembali dengan tanah ya teman-teman jadi tanah hasil galian lubang ini bisa ditimbun lagi di bawah pohon kopi itu sendiri teman-teman setelah lubang rorak terisi penuh dengan rumput ataupun daun kering tinggal kita biarkan melapuk sampai menjadi humus bagi tanaman kopi itu teman-teman selamat menikmati